Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 Ingin menunggu tugas matakolia Kewirautaan Terus dari pembimbing kami S.T.M.C.A Disini kami membuat masakan Sebagai rasa ikan golek-gollek Kekas pembuluh Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lian Kedento MPM J1J019010 Dan teman saya Perkenalkan nama saya Muhammad Owukuraman rees historically Perkenalkan nama saya Natalpah Alhandi Dengan MPM J1J0190190190 Perkenalkan nama saya Fahne Zulham MPM J1J019019 Perkenalkan nama saya Natalpah Alhandi Perkenalkan nama saya Nama saya Radio Zulham Perkenalkan, nama saya Fitri Baweta, MPM saya C1C01906 Perkenalkan, nama saya C1C01906 Perkenalkan, nama saya C1C019168 Untuk membuat, tidak boleh, kita menggunakan alat Yaitu, blender Kuali Sepatula Wadah Pisau Mankuk Sendok Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Cabe rawit Salam Terus Sini ada Cabe yang sudah digiring Minyak manis secukupnya Ada desaku ketumbar bubuk Sini ada Bunga merah Bunga kuri Kasam gadis Ada kunyit Daud kuas Ada jahe Air Sini 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 ada selai Ada daun kunyit Kemudian tidak berasa Sini ada Muka Sini ada Bunga Bunga Sini ada Dua 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 Sini ada Kedua Kedua Sini ada selanjutnya memotong bawang merah untuk memasak masakan bagar asam kita gulik-gulik ada beberapa bumbu yang harus kita haluskan yaitu cabai merah, cabai rawit jahe, kunyit, dan lengkuat yang perlu kita haluskan yang pertama yaitu cabai merah yang kedua cabai rawit dan jahe selanjutnya yaitu kunyit yang terakhir completely 1 2 6 6 selamat menikmati pak 6 pam hak lalu cabai merah Masukkan daun kue ini, daun salam, dan serangkan cipet Terus diaduk-aduk supaya tidak losong Dibungi sampai harum Masukkan air 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 Tunggu sampai mendidih dan air istimewa Masukkan ketumbahan Lalu diatur api-api Selanjutnya masukkan jintan yang telah dilaporkan Masukkan garam sedikit-sedikit Masukkan bunyi de proses Tambahkan sedikit Lalu diaduk-aduk Masukkan asam kalis Tunggu hingga matang sekitar 7 menit Lalu angkat Dan baga rasa siap menghidangkan Dan baga rasa siap menghidangkan Terima kasih telah menonton!